Bupati Bogor Ade Yasin selasa sore meninjau salah satu lokasi banjir bandang luapan Sungai Cidurian yang terjadi pada Senin malam kemarin di Kampung Parung Sapi Kaum, Desa Kalongsawa, Kecematan Jasin, Naga, Bupaten Bogor. Bupati yang didampingi Kapolres Bogor AKBP Harut saat kunjungan itu sempat melambahkan tangan keseberang warga yang terisolir di Kampung Parung Sapi Sendung akibat jembatan penghubung hanyut di terjang banjir. Bupati belum bisa menyebutkan penyebab pasti banjir bandang itu namun pihaknya akan melakukan investigasi penyebab pasti banjir bandang dengan melibatkan BPBD, Badan Informasi Gospasial atau BIG. Dan untuk mengantisipasi banjir kembali terjadi, Bupati akan membuat pendungan. Kemarin kan hujan ya, hujan yang cukup beras, walaupun hanya sekitar 2 jam. Ada 2 jam hujan, tapi air langsung meluap dari atas ya, dari hulu sungai. Tapi kemungkinan daun sungai itu dari, karena ini sungai Cidurian, jadi hulunya ada di Sumpah Jaya turun sampai ke Jasingan. Tapi kami juga sedang punya rencana untuk membuat bendungan di tempatnya yang memang seharusnya ini kan aliran sungai itu tidak ke sini, tetapi ke arah sebelah kanan ya. Tapi karena ini kan aliran baru, karena sangat banyaknya tidak tertampung, sehingga ini perlu perbaikan bendungan. Lebih lanjut dikatakan Bupati Bogor, Ade Yassin, pasca banjir bandang itu 4 kecematan terdampak, yaitu kecematan Cigudeg, Jasinga, Sukajaya, dan Nanggung. Selanjutnya saat berkunjung ke lokasi, Bupati Bogor secara simbolis memberikan bantuan terhadap warga masyarakat terdampak banjir bandang. Dari Jasinga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.